5 Pesepak Bola Top Dunia Yang Tadi Sangka Beragama Islam Islam adalah salah satu agama yang paling banyak penganutnya di dunia. Beberapa pesepak bola pun menjadikan ajaran Islam sebagai kunci untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Pemain pertama adalah Granit Sehaka. Gelandang bertahan Arsenal. Granit Sehaka. Ada di posisi pertama dalam daftar ini. Pemain berumur 29 tahun ini juga merupakan penganut Islam. Meski kerap menerima kartu merah, kehadiran Sehaka di lini tengah Arsenal cukup vital. Pemain asal Swiss itu jadi salah satu kunci penampilan apik Arsenal dalam beberapa pekan terakhir ini. Pemain kedua adalah Edin Zeko. Edin Zeko. Di posisi kedua, penyerang Inter Milan ini juga merupakan seorang Muslim sejak lahir. Penyerang veteran berumur 36 tahun ini jarang mendapatkan apresiasi yang layak. Padahal, ketajamannya di depan gawang tidak perlu diragukan lagi. Oleh sebab itu, Inter masih mempercayai Zeko yang umurnya tidaklah muda lagi. Pemain ketiga adalah Miralem Pejanic. Posisi ketiga ditempati oleh Miralem Pejanic yang main untuk besiktas sebagai pemain pinjaman dari Barcelona. Mungkin Anda mengira Pejanic adalah seorang mualaf. Tetapi dia ternyata telah memeluk Islam sejak lahir. Sayang, karir pemain 32 tahun asal Bosnia itu sedang menurun. Usai berjaya di Juventus. Pejanic kesulitan mendapatkan menit bermain di Barcelona sehingga harus menjadi pemain pinjaman sekarang. Pemain keempat adalah Nikolas Anelka. Selanjutnya, ada Nikolas Anelka yang pernah main untuk Real Madrid, Liverpool, dan Chelsea. Dia menjadi lebih dekat dengan sang pencipta Usai masuk Islam pada 1995 silam. Kala itu, Anelka berusia 16 tahun. Usai menjadi mualaf. Anelka tekun beribadah. Dia makin mendekatkan diri kepada sang pencipta karena merasa sangat cocok dengan Islam yang memberinya ketenangan. Pemain kelima adalah Emmanuel Adebayor. Mantan pemain Arsenal dan Manchester City, Emmanuel Adebayor. Pesepak bola asal Togo ini menjadi mualaf pada 2015. Saat itu, Adebayor sedang mengalami masalah keluarga. Setelah memeluk Islam, dia merasa hidupnya menjadi lebih tenang. Oleh sebab itu, dia cukup taat menjalani ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.